Amukan lebah yang mempertahankan sarangnya tak kalah berbahaya. Ranting-ranting kering ini dibuat jadi anggungus. Ibu-ibu terletak di atas jurang bebatuan. Dan pekerjaan itu hanya bisa dilakukan sang ahli. Muhammad, pemuda 20 tahun ini melilitkan tali di tubuhnya sebelum turun ke jurang. Dan demi keselamatan semua orang, Jamali Bolang, pimpinan kelompok pemburu ini tak lupa memimpin berdoa. Bahaya yang mengancam memang tak sedikit. Selain resiko jatuh ke jurang, amukan lebah yang mempertahankan sarangnya tak kalah berbahaya. Ranting-ranting kering ini dibuat jadi api bungkus. Jika dibakar, asapnya akan mengusir lebah agar tak menyerang para pemburu. Perburuan pun dimulai. Para pemburu ini semula sudah mencoba membuat umpan agar lebah hutan ini mau membuat sarang di tempat yang mudah. Sayangnya lebah hutan ini selalu membuat sarang di lokasi yang sulit. Jadi para pemburu terpaksa bekerja keras, mendaki tempat-tempat yang terjal. Api bungkus sempat membakar semak-semak di sekitar. Kecelakaan kecil itu untung tak sampai membakar tali yang mengikat Muhammad. Hasilnya berbuah manis. Mereka memperoleh sarang yang besar. Madu itu diperas langsung agar mudah membawanya. Murung Koyimah, Bobi Gunawan, transit yang renyah dan enak di lidah. Di kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah diolah menjadi keripik yang laku di pasaran. Bahkan sampai ke negeri tetangga. Salah satu pembuat keripik khas Pontianak ini adalah Tejin Kiang. Sekitar 25 karyawan setiap harinya memproduksi keripik ladi. Tak sembarang ubi dipilih. Harus yang berkualitas bagus tentunya. Kalau yang bagus yang ini Pak ya. Yang model gini yang halus. Tidak terhebat kasar gitu ya. Atau terlalu lempung gitu. Setelah dikupas dan dibersihkan, umbi ini lalu dicincang jadi potongan-potongan kecil. Bumbu yang terdiri dari bawang putih, garam dan penyedap makan pun dibubuhkan. Proses penggorengan dilakukan sekitar 10 menit hingga 15 menit. Setelah masak, keripik ini ditiriskan agar bumbunya lebih terasa. Setelah itu barulah keripik dimasukkan ke dalam kemasan plastik dan siap dijual. Nah, bagi Anda yang kebetulan datang ke Pontianak, Anda bisa membeli keripik ladi seharga 7.000 rupiah. Adisa Putro, TransTV Pontianak, Kalimantan Barat.